Intro 1.500 personil TNI Polri disiagakan guna mengamankan kunjungan wakil Presiden Maruf Amin ke Papua. Intro Sementara itu, Polsek Biak Timur melakukan pemusnahan minuman keras Oplosan yang telah disita beberapa hari lalu. Intro Selamat siang saudara, selain dua topik utama tadi, klik Papua Siang kembali hadir dengan sejumlah informasi aktual lainnya. Yang akan kami hadirkan untuk Anda, edisi Senin 9 Oktober 2023. Bersama saya Maria Suryani, inilah klik Papua Siang selengkapnya. Kita awal informasi pertama, saudara sebanyak 1.500 personil gabungan TNI dan Polri disiagakan. Intro Saudara informasi lainnya akan kami hadirkan usai jedah pariwara berikut. Tetaplah bersama klik Papua Siang, kami akan segera kembali. Intro Terima kasih saudara Anda masih bersama kami, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara pemerintah Kabupaten Merauke menargetkan pembangunan gedung baru DPRD Merauke akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Dan saudara informasi tadi merupakan informasi akhir kami dalam klik Papua Siang. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Suryani pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan jalanmu. Terima kasih atas kebersamaan jalanmu. Terima kasih atas kebersamaan jalanmu. Terima kasih.